Halo Sobat Ekonomi, jumpa lagi bersama Kak Hevin dalam video pembahasan prediksi Osenka Ekonomi tahun 2025. So, di video kali ini kita akan membahas soal nomor 31. Bu Setia ini meruntungkan diri dari kantor tempatnya pekerja dan saat ini sedang mencari pekerjaan di perusahaan lain dengan gaji yang lebih tinggi. Maka ini termasuk ke dalam jenis pengangguran titik-titik. Nah, kalau kita analisis dari kasus soal ini, dibilangkan bahwa Bu Setia ini menguntungkan diri dan sedang mencari pekerjaan di perusahaan lain dengan gaji yang lebih tinggi. Berarti dalam kasus ini, Bu Setia ini saat ini dia statusnya itu masih sedang mencari pekerjaan yang lebih layak atau yang pekerjaan yang lebih baik dibandingkan pekerjaannya sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini, di pilihannya, di sini yang pertama adalah pengangguran struktural. Kalau struktural ini kan jenis pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan dari struktur pekonomian. Misalkan dari yang pekonomian sifatnya petanian berubah menjadi industri. Kemudian ada fiksional. Kalau fiksional ini terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dengan lawan kerja. Baik itu kesenjangan waktu, jarak, ataupun informasi. Kemudian ada pengangguran musiman yang terjadi secara bekala, biasanya di sektor petanian, antara musim tanam dan musim panen. Kemudian ada pengangguran siklis akibat perkembangan aktivitas perekonomian yang fluktuasi, kadang naik dan kadang turun. Dan juga ada pengangguran terselubung. Itu jenis pengangguran yang terakhirannya itu tidak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan atau bakatnya. Nah, kalau kita lihat dari kasus ini, berarti yang lebih cocok itu adalah yang pengangguran fiksional. Yaitu karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dengan lawan kerja. Di mana buksetian ini, statusnya itu dia sedang mencari kerja. Namun dia masih belum menemukan karena adanya kesenjangan bisa jadi karena informasi, ataupun waktu, ataupun lokasi. Yang berarti jawaban tepat itu adalah yang B. Oke, sekian untuk pembahasan soal nomor 31. Kita jumpa lagi di pembahasan soal-soal berikutnya.